Yang pertama niat untuk meminta panjang umur yang barokah, sehat walafiat, buatan diparingi sakit, diparingi sehat, kaligus di Allah. Niki minta nomor setunggal niku, ngecek gak kena corona-corona niku nge. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin walahadirat ingkangkau lah hormati, Niki, kulopan jenengan sak Niki, sampun melepet datang bulan Syakban, bulan ruah. Dimana bulan Syakban itu adalah bulan nipun kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Syakban ini adalah bulan nipun kanjeng Nabi, bulan Ramadan ini adalah bulan ummatnya kanjeng Nabi. Rojaba, syahrul rojaba, syahrul Allah. Wa syakbana syahri, bulan nipun kanjeng Nabi, wa ramadhana syahrul ummatnya, bulan ummatnya kanjeng Nabi. Ternyata bulan Syakban ini adalah keutamaan. Sebab nopo, sebab bulan Syakban diantara bulan-bulan yang lain, Niku adalah kados keutamaan kanjeng Nabi melebihi Nabi-Nabi yang lain. Fadlu syakbana alasa iri syuhur, kafadli alasa iril ambiya. Keutamaan bulan Syakban diantara bulan yang lain, adalah seperti keutamaan nipun kanjeng Nabi diantara Nabi yang lain. Wa fadlu syahri Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan, alasa iri syuhur diantara bulan yang lain adalah kafadlillahi ala ibadih, seperti keutamaan Allah terhadap hamba-hambanya. Kerana itu ingin kita agungakan, kita sambut bulan Syakban ini. Termasuk, kita ingin bulan Syakban ini diarani, dinamini Nisfu Syakban. Ini itu malam pertengahan bulan Syakban. Berarti saat bulan setunggal 30 hari, Nisfu Syakban ini pintar? 5.15. Berarti malam Nisfu Syakban adalah malam tanggal 15 dari bulan Syakban. Insya Allah, Niki terjadi pada malam kemis yang badai datang. Mben Niki. Mben malam rebu, mben malam kemis. Insya Allah, Niku malam Nisfu Syakban. Malam 15 Syakban. Khomsatu awqatin awqatin la yuraddufihinna doa. Ada 5 waktu yang tidak ditolak semua doa itu. Sintentiyang sing dungo, dik ngone, 5 waktu ini. Dungo ini pasti diijabai di negosi Allah. Nomor setunggal laylatul jum'ah. Malam jum'at. Ndungo nopo mawon, tenggoni malam jum'at pasti diijabai oleh khusi Allah. Tapi oleh khusi Allah nijabai ini ku ngemboten sakkal. Nggak koyok ya Allah, mobil. Terus zaman rotuh mobil. Zaman keberan. Khusi Allah, ya tak sembahdani. Tapi waktunya terserah Allah. Bentuknya terserah Allah. Yang jelas diiyani, diijabai oleh khusi Allah. Lepun wanjini. Nomor kali waktu yang mustajabah doa tidak akan tertolak adalah Walaylatul ashri minal muharram. Malam 10 muhar, muharram. Malam 10 surah. Nomor tiga, walaylatul nisfi min sya'bana. Malam 15 sya'ban atau malam nisfu sya'ban niki. Dungo ngemboten ditolak di ning khusi Allah. Malam kemis, munggu kulo panjeningan sedoyo. Ngatah-ngatahkan, dungo ten khusi Allah. Sebab malam nisfu sya'ban niki. Doa buatan ditolak di ning khusi Allah. Sing nomor sekawan kali gangsal. Walaylatul ra'idaini. Gini ku malam dua hari raya. Gini ku hari raya idul fitri. Kali hari raya idul adha. Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Iza kanat laylatul nisfi min sya'ban. Faqumu laylaha wa sumunaha roha. Ketika engkau, ketika datang kepada kalian malam nisfu sya'ban. Maka sholatlah malam harinya. Sholat sunnah. Nabo sholat tasbih, nabo sholat hajat. Nabo sholat tahajud. Pokok malamnya pun ngantek. Mbutan nambai sholat sunnah. Nah, ditambai sholat sunnah. Terus ngantek siangnya poso. Siangnya si, siam. Nah, berarti siam poso nenggih dinten. Kemis ini ku. Pas tanggal 5. Pas tanggal 15 ini ku. Ngantek. Ini pupung. Benjing ini ku tanggal 13. Benjing ini ku 14. Benjing apa seloso nge. Seloso 13. Rabu 14. Kamis 15. Di setiap bulan itu ada namanya puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan itu 13, 14, 15. Di arani yaumul bid. Hari putih. Dino mencorong. Kenapa dino mencorong? Hari menyambut datangnya bulan purna. Purnama. Ini tanggal 13, 14, 15. Ini ku di pun sunnah kendenin kanjeng Nabi. Jadi ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Lek tahunan ini ku Ramadan wajib. Lek bulanan yaumul bid. Setiap tanggal 13, 14, 15. Di bulan Arab. Di bulan Arab atau bulan Jawa ini ku sunnah. Di setiap minggu ada puasa Senin, Kamis. Hukumnya tidak sunnah. Kalau yang biasa ikut. Tidak ada puasa mingguan ini pungpung. Benjing ini ku tanggal 13, 14, kemisi 15. Kita gunakan untuk menambah amal, puasa, menghadapi bulan Nisbu Syakban. Dan berbarengan dengan yaumul bid. Atau hari tengah bulan ini ku. Menurutnya amalan apa ini bulan Syakban ini ku malam Nisbu Syakban. Yang sudah umum adalah membaca yasin tiga kali. Maus yasin yang tiga, syakbak danipun sholat maghrib. Mungkin kemis. Jadi minggu saya ngaji. Besok saya ngaji anak-anak pulannya setelah maghrib. Ganti malam kemis pulang setelah isyak. Ini kita membaca yasin tiga kali. Baca yasin tiga kali. Yang pertama niat untuk meminta panjang umur yang barokah, sehat walafiat, buatan diparingi sakit, diparingi sehat, kalau ibu setiap Allah. Ini minta nomor setunggal ini ku. Ini tidak kena corona-corona ini ku. Jadi pas malam Nisbu Syakban, kita memohon yasin yang pertama malam kemis ini ku. Memohon umur panjang yang barokah, sehat walafiat, lahir batin. Yang nomor dua, meminta kepada Allah, barokai surat yasin di malam Nisbu Syakban. Minta diparingi rizki, yang halal, yang kata barokah, yang sanggung ibadah. Yang nomor tiga, niat yang mau yasin di malam Nisbu Syakban, dipunggu ditetapkan iman, soho Islam, dan dipungkasih kelawan khusnul khotimah. Ini amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di malam Nisbu Syakban. Kalau kita mau malam, kita mau di malam Nisbu Syakban, kita mau di ajak beristikosah bersama. Tapi setengah, setengah delapan, mungkin dipandu bersama-sama dengan 19 kiai. Di padangnya, ambil covid-19 ini ku. Jadi, 19 kiai sepuh, kiai Sinten Niko, kiai Hashim, kiai Marzuki Mustamar, termasuk kiai Ali Mas Huri, dan 19 kiai Niko. Jadi, kita bersama-sama ikut istikosah, sambunnya maus yasin, bing, bing, tiko. Wa'alaikum ma'alaikum, muki-muki, Allah tansah maringi kejembaran, datangku lo panjen dengan sudoyo, maringi kesehatan, sehat wal afiat, lahir batin, muki-muki, Allah maringi rido, dan ampunanipun datang kita, sudoyo, amin. Ya Rabbil Alamin, Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitun al-rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, al-Rahmanirrahim, alikiyamuddin, iya kena ambudu, iya kena sa'idun, asyaratan al-satim, asyaratan al-satim, asyaratan al-tah'adun, ya Rabbil Alamin, muki-muki, wabah yang kena sambun, dugi dan bumi, khususnya dan Indonesia, virus corona ini, kalau ikusi Allah segera dihilangkan, segera diangkat, pun baringi sehat, wal-afiat, selamat setayuh, saking balak, penjana musibah, dan wabah, Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitun al-rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, al-Rahmanirrahim, alikiyamuddin, iya kena ambudu, iya kena sa'idun, ihdina siratul musaqim, siratul ladinam ta'alim, ilmautubi alihim, al-adhalin, Amin. Wa'ala'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.